Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini emak Saufa mau sharing-sharing tentang cara emak untuk memanfaatkan barang-barang bekas ya Biasanya kalau kita bersih-bersih lemari itu suka ada baju-baju yang gak kepake gitu Nah daripada kita bikin lap ya Kalau memang kondisinya masih bagus masih bisa untuk dimanfaatkan Nah mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa emak ucapkan banyak terima kasih dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Nah ini emak tuh ada kaos bekas gitu dan ini bahannya juga masih bagus cuman usang ya karena pemakaian yang cukup lama dan ini karena emak tuh masih suka dan emak tuh rencananya mau bikin kayak jam sweet gitu buat si dede Asan ya kalau kita punya anak kecil ya biasalah ya bajunya itu suka kotor banget kalau kena bekas makanan-makanan gitu jadi kalau punya anak kecil anak bayi itu kita suka boros di baju bener nggak bunda Nah Alhamdulillah ya dengan cara ini tuh emak bisa memanfaatkan baju yang ada dan emak buat untuk baju adeknya lagi gitu jadi Alhamdulillah sambil memanfaatkan memanfaatkan barang-barang bekas gitu nah ini tuh karena emak tuh seneng banget memakaikan jam sweet buat si Asan ini emak tuh untuk polanya emak pola jiplak aja memakai baju Asan yang ada gitu dan di jiplak aja cuman dilebihin gitu buat sepasi kita menjahit nah dengan memanfaatkan seperti ini tuh jadi si dede Asan juga bisa gonta ganti baju terus bisa memanfaatkan barang yang ada juga kayak gitu nah kalau bunda-bunda di sana tidak memiliki mesin jahit nggak apa-apa ya ini nanti akan emak ajarkan bagaimana kalau menjahit pakai tangan gitu emak Alhamdulillah ada mesin jahit karena dulunya emak Saufa ini adalah penjahit kayak gitu dulu sempat kerja gitu di garmen jadi Alhamdulillah ya dikit-dikit ngerti cara memakai mesin jahit dan dengan begini tuh emak juga bisa hemat uang kalau ada baju-baju yang bolong atau apa bisa dijahit sendiri gitu jadi berhemat tuh bisa dari segala aja ya segala apa aja yang kita bisa berhemat gitu kayak ada yang bolong dijahit sendiri terus bisa bikin baju sendiri dari kayak gini kan gampang ya bunda jadi tinggal ngikutin aja pola baju yang lama terus kita perkecil atau kita apakan sesuai dengan kemauan kita mau dibikin apa gitu nah untuk bawahnya ini nanti jadi kalau bentuk jumpsuit anak bayi kan harus ada kayak tempat untuk pempes gitu jadi ini agak-agak dilebarin gitu bawahnya jadi potongannya itu kita bisa jiplak-jiplak aja pakai baju yang kita sukai mau terserah mau kita bikin apa kayak gitu dan ini tuh memang kayaknya itu apa gitu ya tapi kalau udah jadi nanti bun kalau anak kita udah pakai kita tuh kayak seneng banget loh bun dan ini kayak kepuasan tersendiri gitu jadi Alhamdulillah anak emak kan ada banyak ya jadi kalau baju kakaknya ini bisa diturunin ke adiknya bisa turunin ke adiknya lagi kayak gitu Alhamdulillah ya bun ya jadi bisa berhemat juga gak selalu harus beli kayak gitu dan kalau potongannya sudah selesai nah waktunya menjahit ya bun jadi tinggal kita ngikutin aja potongannya tadi jadi kali ini pakai jarum tangan dulu nah caranya seperti ini jadi cukup dijahit aja kalau pengen kenceng ya kecil-kecil aja jahitannya tapi kalau kira-kira udah ini ya gak apa-apa agak-agak gede gitu ya biasanya kan agak-agak capek gitu kalau harus kecil-kecil banget tapi selama itu kuat gak apa-apa ya jadi dijahit aja nanti kalau seumpama jahitan kita lurus itu rapi kok bun terus kalau seumpama ada kusut-kusutnya tinggal disetrika aja dan ini gak akan kelihatan ini mau jahitan tangan atau bukan gitu mak dulu waktu belum punya mesin jahit juga jahitnya tuh pakai tangan kayak gini dan Alhamdulillah ya bun ya ini manfaat banget untuk yang dijahit yang pertama kali itu lengannya dulu jadi ditempel lengannya yang tadi kita buat lengannya ditempel nah setelah itu turun ke badannya nah ini dia lengan yang pertama sudah jadi jadi seperti ini ya bun ya nah lanjut ke lengan yang kedua sama ya jadi dibagi dua dulu supaya tengah-tengahnya pas nah setelah itu dijahit sama kayak tadi ya tuh kalau udah jadi dua-duanya seperti ini tinggal kita lanjutin ke badannya nah kalau mau jahit badannya juga tinggal dibalik ya dan ini sebentar-sebentar itu dipasin kanan dan kirinya supaya nanti tidak jungjet gitu jadi dipasin dilurusin aja gitu kanan dan kirinya itu caranya supaya jahitannya nanti tuh rapih gitu nah setelah itu dijahit deh untuk badannya nah kalau bunda-bunda yang kebetulan ada mesin jahit nah ini tuh bisa dimanfaatin ya bunda ya Alhamdulillah emak sawfa ini membuat gorden tuh sendiri bikin gorden kolong sendiri Alhamdulillah jadi bisa memanfaatkan skill yang ada seperti itu dan ini sebelah kanannya ini udah emak jahit memakai mesin jahit dan sebelahnya lagi ini emak memakai jarum tangan nah seperti ini nah kalau untuk bawahnya ini jadi emak juga memanfaatkan tadi sisa baju yang paling bawah itu kan udah ada ya ya jadi tinggal digunting aja nah setelah itu tinggal ditempelkan untuk menjahit memakai mesin jahitnya jadi ini emak gak bisa lama-lama untuk ngamerainnya jadi karena mesin jahitnya itu kebetulan tematnya itu di gudang bun jadi gak ada lampunya gitu jadi gelap bunda jadi ini emak nanti ada kok sedikit emak liatin cara emak untuk menjahit memakai mesin jahit nah ini dia lapisannya tadi yang paling bawah itu jadi ini bisa dimanfaatkan untuk lapisan untuk tempat kancingnya nanti nah ini dia lokasi mesin jahit emak itu ada di gudang jadi gelap-gelapan begini ya nah begini cara menjahitnya jadi mesin jahitnya ini tuh tempatnya di gudang ya bun dan kebetulan lampunya juga udah mati gitu jadi gelap-gelapan tapi ini tuh ada kayak cahaya dari kamar sebelah jadi lumayan lah untuk menjahit itu masih kelihatan nah ini dia tadi hasilnya ya bun setelah dijahit dan ini tuh beneran emak bikinnya itu setengah jaman gitu enggak lama ya bun ya bikinnya itu dan enggak susah juga tuh kan alhamdulillah jadi ini tinggal dipasang kancingnya gitu dan dirapi-rapikan benang-benangnya dan emak tuh jadi enggak sabar pengen buru-buru pakein untuk si dede asannya nanti ya gimana gitu pantas apa enggak dipakein kayak gitu nah ini dia ini pake kancing bekas juga ya bun ya jadi kayak baju-baju pak suami baju-baju kerja PT yang dulu kayak gitu jadi kancing-kancingnya emak sebelum bajunya dibikin lap jadi kancing-kancingnya itu diambilin gitu nah setelah dipasang udah tinggal dipasin aja gitu jadi pakeinnya ini nanti dari bawah jam suite-nya nah gitu ya bun ya jadi kita itu ibu rumah tangga ya kita itu pinter-pinternya aja kita untuk mensiasati untuk mengakali kalau anak-anak ini kan bajunya itu enggak perlu yang bagus gitu yang penting dia itu gonta-ganti kayak gitu ya bun ya karena namanya anak kecil kayak gini itu kan umur setahun sampai dua tahun gitu bajunya itu sebentar-sebentar makainya nah jadi mensiasatinnya bisa seperti ini ya bun ya memanfaatkan baju yang ada tuh alhamdulillah sudah jadi dan ini emak pakein ke si dede asannya gitu alhamdulillah tuh gimana bunda hasilnya bagus enggak demikian vlog emak kali ini mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat tetap semangat untuk selalu berhemat ya bunda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi